Aktivis Lius Sungkarisma tutup usia pada selasa 24 Januari karena serangan jantung. Sosok Lius Sungkarisma sendiri dikenal sebagai aktivis dan pernah menduduki jabatan strategis di organisasi ataupun partai politik. Diketahui, Lius meninggal dunia di usia yang ke-64 tahun. Pria bernama asli Lee Swee Siung ini dikenal aktif di sejumlah organisasi kemasyarakatan. Ia pernah menjadi pendahara Komiten Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Pada tahun 1985, Lius pernah menjadi Ketua Umum Partai Reformasi Tionghoa Indonesia atau Parti dan Ketua Umum Generasi Muda Budis Indonesia atau Gemabudi. Lius mendirikan parti dengan tujuan agar masyarakat Tionghoa merasa bisa setara dengan warga lain. Menurutnya, persoalan warga etnis Tionghoa ini tak usai tanpa kehendak politik. Lius juga merupakan kader partai Golkar dan aktif di Angkatan Muda Pembaruan Indonesia atau AMPI. Pada tahun 2014, Lius Sungkarisma pernah menjadi pendukung Jokowi Dodo saat maju sebagai calon presiden bersama Yusuf Kala. Namun, saat Pupres 2019, ia berbelok mendukung rival Jokowi Prabowo Subianto dan dipercaya menjadi juru kampanye Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Sandi. Kepergian Lius ini pun meninggalkan duka mendalam bagi sejumlah politisi seperti Fadli Zon hingga Ahmad. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!